Tapi sekarang, seseorang benar-benar berani merampas harta karun yang diincar oleh keluarga Liang. Sial, siapa itu? Para tetua keluarga Liang bertarung melawan Kelabang Ungu sambil menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memeriksa situasi di belakang mereka. Kemudian, keduanya tercengang. Nak, itu kamu. Mereka tidak menyangka bahwa yang menyerang adalah seorang pemuda yang mereka abaikan. Itu benar, itu adalah Lin Suan. Melihat keluarga Liang telah menyerang, Lin Suan diam-diam mengikuti mereka dan menggunakan alam pedang naga pada waktu yang tepat untuk menutupi mereka berdua. Kemudian, keduanya melawan dengan sengit. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Lin Suan? Tak lama kemudian, mereka berdua terbunuh. Lima buah spiritual mistik sangat jernih dan mengeluarkan aroma yang melayang di alam pedang naga. Lalu, Lin Suan menyimpannya. Saat berikutnya, dia tertawa keras. Terima kasih atas bantuanmu, keluarga Liang. Kita akan bertemu lagi. Dia memang sangat senang. Kali ini, dia telah memperoleh lima buah spiritual mistik tanpa usaha apapun. Itu adalah hal yang luar biasa. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan membawa naga merah dan Liu Mingyue ke langit dan terbang kekejauhan. Sial! Nak, kemanapun kamu lari, aku akan menangkapmu. Aku akan mencabut urat dagingmu, mengulitimu hidup-hidup, dan mencabik-cabikmu. Kedua tetua keluarga Liang meraung dengan gila. Saat berikutnya, mereka mengirimkan telapak cahaya yang melesat ke depan. Ledakan! Terjadi ledakan yang mengejutkan. Memanfaatkan kesempatan ini, kedua tetua menjauh dari kelabang ungu dan mulai mengejar Lin Suan. Mereka bersumpah akan menangkapnya dan memberitahu dia bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Dan ambil kembali buah spiritual mistik. Mereka datang. Haruskah kita menyelesaikan masalahnya? Di depan, Liu Mingyue mengerutkan kening. Tidak dibutuhkan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Biarkan mereka mengejar. Dengan kecepatan mereka, mereka tidak bisa mengejar kita. Saat berikutnya, alam pedang naga Lin Suan bergegas keluar dan menyelimuti Liu Mingyue dan naga merah. Kemudian, mereka berubah menjadi naga biru dan menghilang ke langit. Sial! Kedua tetua keluarga Liang berhenti di udara dan meraum dengan marah. Karena mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan jejaknya. Kecepatan pihak lain terlalu cepat. Bahkan jika mereka berdua mengejar dengan sekuat tenaga, mereka tetap tidak bisa mengejar. Bocah sialan, kemanapun kau lari, aku akan menangkapmu. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung keluarga Liang. Raungan marah bergema di seluruh hutan, menakuti binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya hingga melarikan diri. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Lin Suan. Panen kali ini sungguh melimpah. Selain lima buah roh mistik, Lin Suan juga menemukan harta alam lainnya di cincin penyimpanan pria paruh baya dari klan Liang dan pemuda berpakaian hitam. Lingzi air, bunga matahari falet, dan setengah cabang pohon ilahi dupa surgawi. Ini semua adalah harta berharga surga dan bumi, cukup untuk dikonsumsi selama beberapa waktu. Oleh karena itu, mereka langsung meninggalkan hutan bulan Purnama. Weng! Setelah tiba di tempat yang aman, Lin Suan membentuk formasi dan beberapa dari mereka memasuki Black Earth. Mereka tidak secara langsung mengkonsumsi kekayaan alam langit dan bumi tersebut. Sebaliknya, mereka membiarkan Lin Suan memurnikan ramuannya. Kemudian, mereka menelan ramuan tersebut. Dengan cara ini, mereka dapat memaksimalkan pemanfaatan kekayaan alam tersebut. Lin Suan mengasingkan diri dan mulai menyempurnakan ramuannya. Di sisi lain, di wilayah selatan dari Tanah Suci Timur, Tanah Suci Permulaan. Di Tanah Suci Segala Permulaan, Putri Suci Segala Permulaan mengenakan jubah yang indah. Dia sangat cantik, tetapi wajah cantiknya sangat dingin saat ini. Kali ini, dia mengumpulkan seratus ahli. Namun, dia tidak berangkat. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, langit tiba-tiba berfluktuasi. Lalu, dua aliran cahaya terbang dari jauh. Suara mendesing. Kedua aliran cahaya itu sangat cepat. Mereka tiba di depan semua orang dalam sekejap. Akhirnya muncul dua sosok. Mendampingi mereka adalah hembusan angin besar yang menerpa wajah semua orang. Mereka adalah dua pria parubaya. Salah satunya mengenakan jubah merah. Dia memiliki wajah yang cerah dan tidak berjanggut. Yang lainnya mengenakan jubah biru. Dia memiliki gaya berjalan yang agung dan sosok yang kekar. Begitu mereka berdua muncul, mereka melihat ke arah Putri Suci Segala Permulaan. Putri Suci, keduanya mengangguk sedikit. Senyuman akhirnya muncul di wajah dingin Putri Suci Segala Permulaan. Dengan bantuan kedua tetua ini, apapun masalahnya, kali ini masalah itu harus diselesaikan. Di belakangnya, seratus penggarap Tanah Suci semua awal sangat terkejut. Yang Maha Kuasa. Ya, dua pria parubaya di depan adalah para tetua Tanah Suci Permulaan. Mereka juga Yang Maha Kuasa. Mereka tidak menyangka bahwa Putri Suci Segala Permulaan akan menemukan dua Yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan masalah wilayah utara. Tampaknya tidak peduli siapa dalang dibalik semua ini, mereka tidak akan mampu melawan mereka. Kalau begitu, ayo berangkat. Saya ingin melihat siapa dibalik semua ini. Putri Suci Segala Permulaan melambaikan lengan bajunya dan memimpin kedua Yang Maha Kuasa dan seratus ahli ke platform teleportasi. Berdengung. Susunan teleportasi besar berkedip-kedip dengan cahaya. Itu membentuk kekuatan yang kuat dan memulai teleportasi. Kemudian, sekelompok orang menghilang dari susunan teleportasi. Di ruang rahasia, Lin Suan membuka matanya dan melihat sepuluh ribu binatang ding di depannya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Panen kali ini memungkinkan dia untuk memurnikan 108 pil kualitas tertinggi. Pil ini sangat cocok untuk budidaya mereka saat ini. Bahkan jika Yang Maha Kuasa memakannya, efeknya akan sangat kuat. Karena pilnya telah dimurnikan, Lin Suan menemukan Liu Mingyue, naga merah, dan monyet putri salju untuk membagikan pil tersebut kepada mereka. Kemudian, mereka mulai berkultivasi secara terpencil. Ketika mereka keluar dari pengasingan, mereka mulai bersiap untuk membunuh putri suci segala permulaan. Wilayah Utara. Sudah lama sejak pameran pakaian dalam putri suci, namun dampaknya masih terasa. Di setiap kota, di jalanan dan gang, terlihat orang membicarakan masalah ini di mana-mana. Kota Awan Ungu adalah kota yang sangat terkenal di wilayah Utara. Ada banyak penggarap di kota ini dan dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat penyebaran berita tentang wilayah Utara. Di sini versi pameran yang paling banyak beredar. Semua orang membicarakannya dengan senang hati dan bahkan melebih-lebihkannya. Bagaimanapun juga, putri suci segala permulaan adalah eksistensi yang tidak dapat dicapai oleh mereka. Sekarang ada kesempatan untuk mengejek putri suci segala permulaan, mereka tentu tidak akan melewatkannya. Namun, pada hari ini, ketika mereka sedang minum teh dan mengobrol, pusaran kekuatan spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit di atas kota Awan Ungu. Adegan ini secara langsung menarik perhatian semua penggarap di seluruh kota Awan Ungu. Pada saat ini, banyak pembudidaya memandang ke langit. Di Istana Awan Ungu, para ahli dan tetua keluarga Gu mengerutkan kening. Mereka tidak asing dengan visi ini. Itu adalah visi langit dan bumi yang dibentuk oleh teleportasi lintas wilayah. Tak perlu dikatakan lagi, seseorang pasti telah menggunakan susunan super teleportasi untuk berteleportasi antar wilayah. Sekte biasa tidak pantas memiliki susunan teleportasi semacam ini. Hanya tanah suci yang tiada taranya, sekte-sekte besar, dan keluarga-keluarga purbakala terpencil yang dapat memilikinya. Mereka tidak tahu dari tanah suci mana orang ini berasal. 1882 Ledakan 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 Pusaran kekuatan spiritual yang sangat besar berputar di langit seperti jurang maut, akan menelan seluruh kota. Di sekitarnya, sambaran petir muncul dan membombardir kehampaan. Ledakan Akhirnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pusaran besar kekuatan spiritual. Ada lebih dari seratus orang yang berkumpul bersama. Begitu orang-orang ini muncul, mereka tidak langsung mendarat. Sebaliknya, mereka menunggu beberapa saat sebelum mulai terbang dengan tertib. Yang menemani mereka adalah aura yang sangat kuat. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dari langit, membuat para pejuang di kota itu terengah-engah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Melihat pemandangan ini, para tetua keluarga Gu di kota Awan Ungu juga bergerak dan terbang ke langit. Gu Siu juga muncul di langit. Dia melihat sosok yang turun dari atas dan bertanya dengan suara yang jelas, Tanah suci mana yang telah kamu datangi ke kota Awan Ungu milikku? Suaranya seperti gemuruh guntur, menggelegar. Kota Awan Ungu adalah wilayah keluarga Gu, jadi tentu saja mereka harus mencari tahu identitas pihak lain. Segera, tanggapan datang dari langit. Kami adalah pejuang tanah suci segala permulaan. Kali ini, orang suci segala permulaan memimpin kami untuk menikmati pemandangan indah wilayah utara. Mereka tidak berharap untuk membuat khawatir sesama penganut Taoisme keluarga Gu. Setelah suara ini, suara centil terdengar. Zheng Siu dari segala permulaan menyapa para tetua dan senior. Apa, itu benar-benar orang suci dari segala permulaan? Mendengar suara ini, para tetua keluarga Gu tergerak. Para prajurit kota Awan Ungu bahkan lebih terkejut lagi. Mereka membicarakannya setiap hari. Mereka tidak menyangka dia akan datang ke wilayah utara. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti ada hubungannya dengan insiden pakaian dalam saintes. Tampaknya wilayah utara tidak akan damai lagi. Mereka tahu bahwa saintes of all beginnings pasti akan menyelidiki masalah ini. Mereka takut kekuatan di baliknya akan terungkap. Saat ini, dua raungan panjang datang dari langit. Haha, rekan-rekan Tao dari keluarga Gu, sudah lama tidak bertemu. Kalian berdua. Kalian berdua juga di sini. Gu Siu dan para tetua keluarga Gu juga terkejut. Mereka tidak menyangka saintes of all beginnings tidak hanya membawa seratus master elit tetapi juga dua sosok maha kuasa. Tampaknya saintes of all beginnings benar-benar marah. Rekan Taois Zhuang, rekan Taois Fei, sudah lama tidak bertemu. Para tetua keluarga Gu juga dengan cepat merespons. Apa, dua yang maha kuasa telah datang? Ketika para seniman bela diri di bawah melihat pemandangan ini, mereka juga sangat terkejut. Dua yang maha kuasa dan seratus seniman bela diri elit pasti mampu memicu badai berdarah di wilayah utara. Dia hanya tidak tahu apakah orang yang bersembunyi di kegelapan dan mengendalikan pakaian dalam orang suci akan mampu menahannya. Kedatangan saintes of all beginnings menimbulkan sensasi di seluruh kota awan ungu. Segera, berita itu menyebar seperti embusan angin, menyapu kota-kota lain. Terlebih lagi, penyakit itu menyebar ke seluruh wilayah utara. Semua orang tahu bahwa badai akan datang. Di sisi lain, di dalam Black Earth, Lin Suan dan dua lainnya meminum pil dan mengasingkan diri untuk membuat terobosan dalam budidaya mereka. Di antara mereka, Lin Suan telah menembus tahap tengah alam Raja Bintang V, dan Naga Merah telah menembus tahap akhir alam Raja Bintang V. Kekuatan mereka berdua meningkat pesat. Faktanya, Lin Suan merasa bahwa bahkan jika dia bertemu dengan yang maha kuasa, dia masih bisa melawan. Di sisi lain, Liu Mingyue juga keluar dari pengasingan. Kekuatannya akhirnya mencapai tingkat saintes sejati. Kekuatan mereka bertiga telah meningkat pesat, sehingga kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Aku ingin tahu seperti apa situasi di luar. Mata Lin Suan berkedip, mari kita keluar dan menanyakan situasinya, lalu membuat pengaturan. Lin Suan terbang, sementara Naga Merah dan Liu Mingyue tetap berada di bumi hitam. Setengah hari kemudian, dia mendarat di sebuah kota. Faktanya, dia tidak perlu bertanya sama sekali. Kini, kabar tentang Saintes of All Beginnings beredar di setiap kota. Oleh karena itu, dia mendapat kabar tersebut dengan mudah. Dia datang begitu cepat. Lin Suan sedikit mengernyit setelah mengetahui berita kedatangan Saintes of All Beginnings. Dia tidak menyangka pihak lain akan membawa dua sosok maha kuasa dan lebih dari seratus master. Lin Suan bergegas kembali ke Black Earth untuk berdiskusi dengan Naga Merah dan Liu Mingyue. Di antara mereka, Naga Merah menghitung formasi di tangannya dan merasa bahwa mereka bisa melawan orang suci. Pada saat ini, Black Earth juga terbang keluar dan memberikan beberapa formasi yang semula tertinggal di Black Earth. Dengan cara ini, cukup untuk melawan seratus raja elit. Sisanya adalah Saintes of All Beginnings dan dua sosok maha kuasa. Dengan kekuatan Liu Mingyue saat ini, dia seharusnya mampu melawan Saintes of All Beginnings. Lin Suan dan Naga Merah juga bisa melawan sosok yang maha kuasa. Namun, tidak diketahui secara pasti berapa lama mereka bisa melawan Saintes of All Beginnings. Namun tingkat keberhasilannya harus lebih dari 50 persen. Tingkat keberhasilan ini sudah sangat tinggi, jadi Lin Suan tidak ragu-ragu dan siap mencobanya. Jika tidak berhasil, dia bisa mundur dengan tenang. Selanjutnya, mereka bertiga mulai beraksi. Mereka memilih kota Liang Utara, kota yang relatif terpencil dan terpencil di wilayah Utara. Naga Merah menggunakan formasi tersebut untuk menciptakan beberapa pemandangan hantu di kota, menyebabkan semua penduduk di kota itu pergi. Dengan kata lain, kota Liang Utara yang mereka pilih telah menjadi kota kosong saat ini. Kemudian, Naga Merah mengatur formasi di dalam dan dekat kota. Setelah semuanya diatur, Lin Suan mulai menyebarkan berita. Segera, para pejuang di wilayah Utara menerima berita tersebut dan menjadi gempar. Mereka tidak dapat mempercayainya. Apa katamu? Apa aku salah dengar? Seseorang ingin melelang pakaian dalam orang suci. Kamu tidak salah dengar. Aku mendapatkan berita yang akurat. Orang itu benar-benar akan melakukannya. Astaga, ini terlalu gila. Saintes of all beginnings baru saja tiba di wilayah Utara, tetapi pihak lain ingin melelang pakaian dalam saintes. Ini jelas bertentangan dengan saintes of all beginnings. Bersemangat, sungguh mengasihkan. Semua orang sepertinya telah disuntik darah ayam dan dengan cepat menyebarkan berita tersebut. Segera, seluruh wilayah Utara menjadi gempar. Bahkan pasukan terkemuka seperti keluarga Gu, keluarga Liang, dan tanah suci empat simbol pun merasa sangat bingung. Eksistensi macam apa yang berani melawan saintes of all beginnings? Setelah saintes of all beginnings mendengar berita itu, wajahnya menjadi sangat suram. Mata indahnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Huh. Pihak lain benar-benar ceroboh. Dia benar-benar berani tampil saat ini. Biarkan dia menjadi sombong untuk sementara waktu. Setelah kita pergi, kita pasti akan menangkapnya dan mencabik-cabiknya. Saya ingin melihat siapa yang berani melawan tanah suci awal kita. Teriakan dingin terdengar saat para pejuang tanah suci segala permulaan mendengus. Jelas sekali, mereka sangat marah atas provokasi pihak lain. The saintes of all beginnings juga menjadi tenang dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah ada berita khusus? Dia tahu sekarang bukan waktunya untuk marah. Dia harus menangkap pihak lain terlebih dahulu untuk mencegah keadaan menjadi lebih buruk. Belum, tapi akan segera terjadi, jawab bawahannya. Bagus, lanjutkan pengintaian. Begitu ada kabar, pergi dan laporkan. Iya. Lalu, banyak pengintai yang tersisa. Di aula utama, suasananya suram. Dengan cara ini, setelah menunggu tiga hari berikutnya, saintes of all beginnings akhirnya menerima kabar. 1883. Tujuh hari kemudian, di kota Liang Utara, pakaian dalam orang suci dilelang. Berita itu menyebar dengan cepat, dan seluruh wilayah utara menjadi gempar. The saintes of all beginnings juga menerima kabar tersebut. Wajahnya menjadi dingin, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Dia tidak menyangka pihak lain akhirnya akan mengambil tindakan. Namun kali ini, dia ingin melihat siapa yang berani sombong di hadapannya. Semuanya, dengarkan. Kami akan segera berangkat ke kota Liang Utara. Segera, saintes of all beginnings pergi bersama bangsanya. Mereka berangkat ke kota Liang Utara. Tidak hanya mereka, sebagian besar prajurit di seluruh wilayah utara juga berangkat ke kota Liang Utara. Mereka juga ingin melihat siapa dalang dibalik semua ini dan berani melawan saintes of all beginnings. Kota Liang Utara kosong saat ini, kecuali linsuan dan dua lainnya serta formasi tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh mereka. Namun suatu hari kemudian, beberapa orang muncul di kota. Selama beberapa hari berikutnya, semakin banyak orang muncul, tetapi kebanyakan dari mereka berkeliaran di luar kota. Hanya beberapa orang yang sangat berani yang berani memasuki kota. Adapun orang-orang di luar kota, mereka semua menunggu. Mereka sedang menunggu kedatangan saintes of all beginnings. Mereka tahu bahwa akan ada pertempuran sengit antara kedua belah pihak, dan mereka tidak ingin terlibat dalam badai seperti itu. Pada hari kelima, linsuan langsung melemparkan pakaian dalam orang suci ke langit, dan pakaian itu melayang di atas kota Liang Utara. Adegan ini langsung menarik perhatian para pejuang tersebut. Kita harus tahu bahwa meskipun banyak orang yang datang ke pameran, jumlahnya masih terlalu sedikit dibandingkan dengan seluruh wilayah utara. Pada saat ini, sebagian besar orang belum melihat pakaian dalam orang suci dengan mata kepala mereka sendiri, jadi ketika mereka melihatnya muncul di langit, mereka semua bersemangat. Bahkan banyak orang yang langsung terbang ke angkasa untuk melihatnya dari jarak dekat. Ini pakaian dalam saintes of all beginnings. Wangi sekali. Kicautik di dalamnya terlalu kuat, dan bahkan memiliki aroma tubuh seorang gadis muda. Itu benar-benar pakaian dalam orang suci. Melihatnya, perjalanan ini tidak sia-sia. Saya penasaran berapa harga barang ini bisa dilelang. Sangat menarik untuk memikirkannya. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi fluktuasi yang mengejutkan di kejauhan. Aura yang mempesona bersinar dan menyapu seperti gelombang. Tiba-tiba, wajah orang-orang di sekitar kota Liang Utara berubah drastis, dan mereka tampak ketakutan. Aura ini membuat hati mereka bergetar, dan mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Ledakan. Ledakan. Sesaat kemudian, langit yang penuh cahaya tiba di dekatnya, dan tekanan mengerikan menyebar hingga ribuan mil, membuat bulu kuduk berdiri. Engah. Di langit, tangan kekacauan besar terulur. Itu seperti gunung iblis yang runtuh dengan cepat. Tiba-tiba, para seniman bela diri yang sedang menyaksikan dudou di langit diledakan menjadi kabut berdarah dan lenyap. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar tanpa henti. Ini adalah telapak tangan kekacauan. Para ahli dari tanah suci segala permulaan telah tiba. Mereka pasti melihat dudou orang suci di langit, jadi mereka marah. Benar saja, para seniman bela diri yang masih berada di langit merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mereka melihat kekejauhan seolah-olah mereka sudah gila. Mereka hanya penasaran dan bersemangat, dan ingin mengamati pertempuran dari jarak lebih dekat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan orang-orang dari tanah suci permulaan. Kemungkinan besar, mereka akan kurang beruntung. Tanah suci yang maha permulaan pasti akan menyerang mereka. Benar saja, di saat berikutnya, telapak tangan kacau yang menakutkan di langit menghantam lagi. Itu menembus kehampaan dan menyelimuti puluhan ahli Raja Realem. Kekuatan mengerikan melanda mereka. Seketika, selusin Raja di langit meledak. Huh! Siapa yang berani menghujat Saintes of All Beginnings? Tanah suci permulaan sedang menangani masalah ini. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan itu, enyahlah. Teriakan dingin terdengar di langit. Para seniman bela diri dari kota Liang Utara semuanya memiliki ekspresi ketakutan saat mereka dengan panik terbang keluar kota. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jika orang-orang di tanah suci permulaan memperlakukan mereka sebagai musuh, mereka tidak akan bisa pergi. Segera, semua orang mundur dari kota Liang Utara. Kota menjadi kosong sekali lagi. Adapun seniman bela diri lainnya, mereka berkumpul di luar kota Liang Utara dan diam-diam menyaksikan pertempuran tersebut. Huh! Langit bergetar sekali lagi saat sebuah tangan besar meraih Dudou Sang Saintes. Kekosongan itu bergetar dengan cepat seperti lukisan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya hitam pekat seperti tinta keluar dari dalam kota Liang Utara. Segera setelah itu, itu berubah menjadi kilin api hitam dan membubung ke langit. Yang menyertainya adalah aura yang menakutkan. Merasakan aura ini, hati semua orang bergetar. Mau tak mau mereka ingin berlutut. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Siapa ini? Ketika para seniman bela diri di luar kota melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat. Ledakan. Di langit, kilin api hitam bertabrakan dengan telapak tangan surgawi yang menakutkan. Kedua energi itu menyublim dan meledak. Cahaya menyilaukan menyerbu ke segala arah. Pada akhirnya, kilin api hitam meraung dan merobek telapak tangan surgawi dengan kekuatannya yang gagah berani. Huh! Mendengus dingin terdengar. Jelas sekali, orang-orang di tanah suci segala permulaan sangat tidak puas dengan kekuatan pihak lain. Pada saat berikutnya, saintes of all beginnings tiba dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Siapa kamu? Keluar dari sini. Di langit, seorang lelaki tua meraung keras. Suaranya bergulir dan menyapu ke bawah. Namun, tidak ada tanggapan dari pemerintah kota. Itu kosong dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Seolah-olah kilin api hitam tadi datang dari neraka dan tidak diciptakan oleh seseorang. Melihat pemandangan ini, saintes of all beginnings mengerutkan kening. Para ahli yang dibawanya juga mengerutkan kening, karena kota di bawah mereka terlalu aneh. Mereka telah menyelidikinya dengan kekuatan jiwa mereka lebih dari sekali, tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi energi sama sekali. Para seniman bela diri di luar kota juga saling memandang. Mereka tidak tahu siapa orang itu. Di kota, Lin Suan, Naga Merah, dan Liu Mingyue bersembunyi di barisan dan menyembunyikan semua aura mereka. Bahkan sosok yang kuat pun tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. Oleh karena itu, saintes of all beginnings tidak dapat melihat Lin Suan dan dua lainnya, tetapi Lin Suan dan yang lainnya dapat melihat situasi di atas. Apakah itu orang suci dari segala permulaan? Lin Suan menatap ke langit. Di antara mereka, ada seorang wanita berjubah indah. Auranya sangat istimewa. Berdiri di tengah kerumunan, dia bisa mengenalinya secara sekilas. Ya, itu dia. Namanya Zheng Siu, kata Liu Mingyue Dingin. Lin Suan mengangguk. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menatap ke seratus ahli di belakang saintes of all beginnings. Namun, ketika dia melihat dua pria parubaya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tokoh yang kuat. Naga merah juga merasa gugup. Sial, wanita ini membawa dua sosok kuat. Ya, pria parubaya berjubah merah dan pria parubaya berjubah biru di langit adalah dua sosok yang kuat. Kidan darah mereka seperti naga, membubung ke langit. Semua orang mau tidak mau ingin berlutut dan menyembah mereka. Lin Suan terkejut, tapi kemudian dia mendengus dingin. Lalu bagaimana jika sosok yang kuat datang? Kali ini, mereka sudah bersiap dengan baik, jadi meskipun sosok kuat datang, mereka tidak bisa menghentikan mereka. 1884 Saat berikutnya, dia menggunakan formasi untuk membuat pakaian dalam orang suci muncul lagi di jalanan kota. Sial, dia datang lagi. Di langit, orang-orang di tanah suci segala permulaan melihat pemandangan ini dan wajah mereka langsung berubah muram. Ini jelas merupakan sebuah provokasi. Huff, aku akan pergi dan membunuhnya. Seorang pria muda keluar dengan ekspresi dingin yang tidak normal. Dia memandang Saintes of All Beginnings dengan sedikit kekaguman di matanya. Kemudian, dia berkata dengan dingin, Saintes, biarkan aku pergi. Oke. Saintes of All Beginnings menganggup dan tidak menghentikannya. Mengingat situasi saat ini, dia harus mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi tersebut. Melihat bahwa orang suci mengizinkannya, pemuda itu sangat gembira. Sosoknya bersinar, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas turun. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia muncul di kota. Aku tidak peduli siapa kamu. Cepat keluar untuk mati. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Pemuda itu mengalihkan pandangannya kesekeliling dan berteriak dengan dingin. Tidak ada yang menanggapinya. Hanya pakaian dalam Saintes di depannya yang melayang, memancarkan jejak aura kekacauan utama. Hah. Pemuda itu mendengus dingin, mengira pihak lain tidak berani keluar. Oleh karena itu, dia melangkah maju, ingin mengambil pakaian dalam Saintes. Segera, dia tiba di depan pakaian dalam. Saat dia mencium aromanya, jejak cahaya muncul di matanya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tetapi pada saat ini, pedangki yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya dan dengan cepat mengembun menjadi sebuah sosok. Bisa. Dengan sapuan pedang, sebuah kepala terbang dan darah menyembur kemana-mana. Mayatnya jatuh, membuat tanah menjadi merah. Melihat pemandangan ini, orang-orang di luar kota tercengang. Mereka telah memperhatikan dengan cermat situasi di kota, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul dan membunuh orang-orang di tanah suci permulaan. Metode semacam ini menantang surga. Di langit, Saintes of all beginnings dan yang lainnya mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Pihak lain telah membunuh pemuda di depan mereka. Tidak diragukan lagi ini merupakan tamparan di wajah mereka. Oleh karena itu, ekspresi semua orang tidak sedap dipandang. Saintes, aku bersedia turun dan membunuh pembunuhnya. Saya juga bersedia. Aku akan pergi juga. Seruan terdengar satu demi satu. Kemudian, delapan sosok berubah menjadi naga biru dan turun ke jalanan kota. Aura mereka seperti naga, dan aura kekacauan utama menyebar ke segala arah. Semua orang menatap sosok buram di depan mereka. Sosok ini adalah salah satu hantu dewa pedang dari seni pedang enam dewa Linsuan. Pada saat ini, melihat delapan orang lagi bergegas, Linsuan melepaskan lima dewa pedang pantom lainnya. Dia berhadapan dengan delapan penggarap tanah suci semua awal. Membunuh. Pertempuran besar hampir pecah, tapi berakhir dengan cepat. Kedelapan raja itu dahinya tertusup pedang. Darah berceceran di mana-mana saat delapan mayat jatuh ke tanah. Satu pedang. Pedang lain. Enam hantu dewa pedang menyerang pada saat yang sama, menewaskan delapan ahli dalam satu serangan. Mereka seperti dewa kematian, berdiri dengan tenang di jalan, pedang ki di tangan mereka mengarah ke langit. Niat membunuh yang mengerikan meluap ke langit, menyapu sembilan langit. Aku akan membunuhnya. Kali ini, ada beberapa lelaki tua yang bajunya berkibar tertiup angin. Niat membunuh mereka sangat menakjubkan. Namun, Saintes of All Beginnings menggelengkan kepalanya sedikit kali ini. Tidak perlu, ayo turun bersama. Saya ingin melihat trik lain apa yang bisa mereka mainkan. Ledakan, ledakan. Cahaya kacau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah kaki Saintes of All Beginnings dan berubah menjadi angin ilahi, membawa semua orang jatuh. Saat berikutnya, lebih dari seratus orang turun. Aura mereka yang besar dan kekuatan jiwa mereka yang kuat langsung mencari di seluruh jalan. Namun, mereka tidak menemukan sosok apapun selain enam hantu dewa pedang di jalan. Hal ini membuat mereka cemberut, tapi mereka tidak terlalu khawatir. Kali ini, mereka memiliki seratus ahli, Saintes of All Beginnings, dan dua ahli tertinggi. Kecuali pihak lain adalah ahli tertinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan jika ahli tertinggi benar-benar menyerang mereka, tidak peduli apa hasilnya, tanah suci awal pasti akan mengejar pihak lain. Mereka benar-benar turun. Di dalam formasi, naga merah sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Awalnya, dia masih memikirkan cara memikat semua orang turun dari langit. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk turun. Sekarang, mereka bisa menutup pintu dan mengaktifkan formasi. Ayo pergi. Lin Suan tidak ragu-ragu. Segera setelah itu, dia dan Crimson Dragon mengaktifkan semua formasi di seluruh kota liang utara. Terlepas dari formasi teleportasi yang digunakan untuk mentransfer ahli tertinggi, semua formasi lainnya berkembang dengan cahaya tak berujung. Guntur bergemuruh dan dentuman bergema di seluruh dunia. Seluruh tanah mulai bergetar. Pelangi panjang menembus awan seperti naga. Mereka sangat mempesona. Saat berikutnya, seluruh kota liang utara diselimuti. Formasi. Begitu banyak formasi. Di luar kota liang utara, para seniman bela diri merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Siapa yang mengira bahwa kota kosong sebenarnya memiliki begitu banyak arah roh tanpa ada yang menyadarinya. Ini terlalu sulit dipercaya. Untungnya, mereka belum pernah masuk sebelumnya. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan bisa keluar. Orang kejam macam apa yang benar-benar menggunakan begitu banyak formasi untuk melawan tanah suci awal. Mereka sangat terkejut. Sinar cahaya cemerlang muncul dari mata mereka. Mereka ingin melihat pemandangan di dalam kota. Kota ini bahkan lebih mempesona ketika rune menyala di sekitarnya. Ekspresi orang-orang dari tanah suci segala permulaan berubah. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak formasi yang menunggu mereka. Gadis suci, apa yang harus kita lakukan? Para raja dengan cepat bertanya. Aura yang dikeluarkan oleh formasi di depan mereka terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka memiliki lebih dari seratus ahli, masih akan sangat sulit untuk menghadapinya. Orang suci dari segala permulaan mendengus dingin. Ekspresinya sangat dingin. Apa yang kamu takutkan? Bukankah itu hanya formasi saja? Kalian juga harus menggunakan formasi pedang kekacauan untuk melawan formasi ini. Selama seseorang muncul, bunuh mereka tanpa ampun. Setelah mengatakan itu, niat membunuh yang tajam muncul di matanya. Itu berubah menjadi dua sinar cahaya cemerlang yang menembus Dudou di depannya. Dalam sekejap, Dudou merah muda di depannya hancur. Kedua maha kuasa memiliki ekspresi tenang karena formasi ini tidak dapat mengancam mereka. Jadi, mata mereka bersinar terang. Kekuatan jiwa mereka yang kuat membentuk badai. Siapa itu? Keluar. Apa? Kamu masih belum berani keluar. Orang suci dari segala permulaan mencibir. Tidak berani keluar. Kalian terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kami selalu berada di sini. Hanya saja kalian terlalu lemah untuk menemukan kami. Tawa mengejek terdengar dari seberang. Kemudian, formasi berkedip dan lin suan dan dua lainnya muncul. Orang suci dari segala permulaan. Sungguh mengesankan. Anda membawa begitu banyak orang ke sini, tetapi menurut Anda mereka dapat melindungi hidup Anda. Hari ini, Benhuang akan membunuh orang suci. Namanya akan menyebar ke seluruh wastelen timur. Kau ingin membunuhku hanya dengan kalian. Kalian melebih-lebihkan dirimu sendiri. Orang suci dari segala permulaan mencibir. Aku adalah orang suci. Kalian bahkan tidak dapat membayangkan betapa kuatnya aku. Kamu hanya beruntung menjadi orang suci. Jika Anda benar-benar ingin bersaing dengan kekuatan dan bakat, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi orang suci. Saat ini, suara dingin terdengar. 1885. Kemudian, ekspresi Saintes of All Beginnings berubah. Para penggarap tanah suci di belakangnya juga membelalak tak percaya. Bahkan kedua yang maha kuasa mengerutkan kening. Liu Mingyue, ini benar-benar kamu. Mata Saintes of All Beginnings dipenuhi dengan niat membunuh. Aku tidak menyangka kamu akan menggunakan cara tercelah seperti itu. Pakaian dalam itu milikmu, kan? Jadi bagaimana kalau iya? Kamu sudah mencoba membunuh kami berulang kali. Apa menurutmu kami mudah ditindas? Hari ini, aku akan menebasmu dengan pedangku. Lin Xuan mengambil langkah maju. Pedang ki di tubuhnya bersinar, membuatnya tampak seperti pedang abadi. Anda, Raja Bintang 5 berani tampil menonjol dan pamer. Konyol. Liu Mingyue, kekasih kecilmu tidak terlalu pintar. Dia berani melawan tanah suci awal. Dia benar-benar mendekati kematian. The Saintes of All Beginnings memandang Lin Xuan dengan sedikit rasa jijik. Raja Bintang 5 tidak cukup untuk mengalahkannya. Dia bisa membunuhnya dengan lambayan jarinya. Jadi bagaimana kalau aku adalah Raja Bintang 5? Lin Xuan mencibir. Aku lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Saya pikir Anda sudah gila. Raja Bintang 5 kecil berani berbicara omong kosong di sini. Di depan kami, kamu hanyalah sampah, seekor semut. Kami bisa membunuhmu dengan lambayan jari kami. Seorang pria muda berdiri dan mencibir. Jadi, sebaiknya kamu berlutut dan menunggu kematian. Mungkin kami akan bahagia dan memberimu kematian cepat. Jika tidak, Anda akan tahu bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Raja Bintang 5 itu sampah. Apakah begitu? Kalau begitu, klon Saintesmu dengan mudah dibunuh olehku. Bukankah itu berarti dia lebih buruk dari sampah? Anda. Apa katamu? Jangan bicara omong kosong. Mata pemuda itu membelalak tak percaya. Pihak lain mengatakan bahwa dia telah membunuh klon orang suci. Bagaimana ini mungkin? Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Saintes of All Beginnings sedikit gemetar. Mata indahnya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Bocah sialan, itu kamu. Kamu berani membunuh tiruanku. Aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Apa? Klon benar-benar terbunuh. Semua orang kaget, dan tubuh pemuda itu gemetar, hampir berlutut di tanah. Klon seorang Saintes berada pada level Saintes Reserve. Orang biasa tidak akan mampu membunuhnya. Namun, Raja Bintang 5 sebenarnya telah membunuh kloning Holy Maiden. Ini sungguh tidak terbayangkan. Namun segera, dia mencibir. Sial, itu tidak mungkin. Kamu pasti menggunakan semacam tipuan, atau salah satu tetua keluarga mengambil tindakan. Begitulah caramu berhasil. Kalau tidak, bagaimana mungkin Raja Bintang 5 sepertimu bisa berhasil? Pada saat berikutnya, pemuda itu berteriak dingin dan mengulurkan tangannya untuk meraih Lin Suan. Kekosongan itu bergetar, seolah-olah sebuah gulungan sedang diputar dengan keras oleh seseorang. Sebuah telapak tangan raksasa muncul, dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang cemerlang. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti Lin Suan. Huh! Lin Suan dengan dingin mendengus. Dengan jentikan jarinya, seberkas pedang Kim melonjak keluar. Engah! Dalam sekejap, pedang Kim menembus telapak tangan besar itu dan bahkan memotong lengan pemuda itu. Ah! Pria muda itu mencengkeram lengannya yang terputus dan berteriak dengan gila. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tidak percaya lawannya begitu kuat. Aku sampah. Kamu bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun dariku. Apakah Anda sampah di antara sampah? Lin Suan mencibir, rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Ah! Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Ekspresi pemuda itu sangat jahat. Aliran primal Keoski mengalir keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi raksasa di kehampaan. Berdengung. Tetapi pada saat ini, Lin Suan mengambil langkah maju, menggunakan kecepatan ekstrimnya untuk langsung tiba di depan pemuda itu. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, membuat pemuda itu terbang. Kemudian, dia kembali ke posisi semula. Bang! Pemuda dengan lengan terputus itu ditampar, dan separuh wajahnya hancur. Tak hanya itu, tubuhnya juga terlempar hingga menabrak rumah di dekatnya. Keheranan, keheranan mutlak. Orang-orang di Tanah Suci semua permulaan semuanya tercengang. Mayoritas dari mereka bahkan tidak melihat gerakan Lin Suan dengan jelas. Tanpa diragukan lagi, ini adalah ahli puncak, sebuah eksistensi yang tidak dapat mereka lawan. Saintes of all beginnings berteriak, Semuanya, dengarkan perintahku. Serang dan bunuh mereka. Adapun Liu Mingyue jalang itu, aku ingin dia hidup. Membunuh. Dengan perintah ini, seniman bela diri dari Tanah Suci segala permulaan bergegas menuju kelompok tiga orang Lin Suan. Kamu ingin menyerang? Lin Suan mencibir. Dengan lambayan tangannya, tanah mulai bergetar. Kecemerlangan tak berujung menyelimuti sekitar seratus orang. Lalu, langit dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Arai demi arai menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dengan cepat membombardir para raja itu. Itu adalah susunan yang ofensif. Cepat dan pertahankan. Di langit, raungan marah terdengar. Kemudian, tabrakan hebat terjadi, dan energi mengerikan merobek kehampaan. Apakah kamu benar-benar berpikir kami membiarkanmu masuk tanpa persiapan apapun? Lin Suan mencibir. Rencananya berjalan lancar. Selain saintes of all beginnings dan dua ahli yang maha kuasa, semua orang diselimuti oleh susunan tersebut. Untuk sementara waktu, mereka tidak bisa keluar. Baiklah, biarkan orang-orang itu yang menangani susunannya. Selanjutnya, ayo bermain. Mata Lin Suan berkedip. Dia terus melirik saintes of all beginnings dan dua ahli yang maha kuasa. Huh. Kamu ingin menyerang kami. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Orang suci dari segala permulaan mencibir. Tidak. 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 Lawanmu bukan aku, tapi dia. Lin Suan menghindar dan menyingkir. Zheng Siu, aku tidak menyangka kamu begitu kejam hingga mengirim orang untuk membunuhku. Tapi sekarang, saatnya membalas kebencian ini. Aura menakutkan melonjak dari tubuh Liu Mingyue. Dia memegang pedang daun willow di tangan rampingnya. Liu Mingyue, saya akui bahwa Anda memang jenius sebelumnya. Tapi sekarang, kamu sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Saya sudah menjadi orang suci. Sumber daya di tangan saya benar-benar di luar imajinasi Anda. Dalam jangka waktu ini, saya sudah jauh melampaui Anda. Jadi, menyerangku adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu buat. Huh? Liu Mingyue tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengepalkan pedang daun willow di tangannya. Dia melambaikan tangannya, dan potongan cahaya pedang terbang keluar. Kedua wanita cantik tak tertandingi itu bertarung bersama, dan momentumnya sangat menakutkan. Masih ada dua. Ruzilong, kamu pilih yang merah atau biru? Lin Suan bertanya dengan lemah. Seolah-olah mereka memilih dua kubis, bukan ahli yang maha kuasa. Benhuang akan memilih yang merah. Sedangkan yang biru, aku serahkan padamu, kata naga merah. Mencari kematian. Kedua ahli yang maha kuasa itu sangat marah. Mereka berani memilihnya begitu saja. Mereka sungguh ceroboh. Bagaimanapun, mereka adalah ahli yang maha kuasa. Bahkan para orang suci pun tidak berani bersikap sombong di depan mereka. Tapi sekarang, wanita dan ular itu dengan santai memilih mereka untuk bertarung seolah-olah mereka adalah kubis. Wajah kedua ahli yang maha kuasa itu sangat muram. Sepertinya kalian berdua benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Meskipun aku tidak ingin berkelahi dengan semut sepertimu, kamu benar-benar membuat kami marah. 1886 Sebagai yang maha kuasa, kekuatan kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Sekarang, pergilah ke neraka dan bertobat. Yang maha kuasa berjubah merah mendengus. Sinar cahaya tak berujung keluar dari tubuhnya seolah-olah binatang suci yang menyala-nyala telah turun. Yang menyertainya adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh kota liang utara. Pada saat ini, apakah itu prajurit tanah suci yang bertarung melawan barisan, atau Zheng Siu dan Liu Mingyue, ekspresi mereka berubah secara drastis. Mereka bisa merasakan kekuatan dahsyat menyelimuti sekeliling mereka. Yang maha kuasa telah mengambil tindakan. Semua orang berseru. Adapun para penggarap di luar kota, tubuh mereka juga gemetar. Meskipun banyak dari mereka tidak dapat melihat situasi di dalam, tidak ada yang keluar. Sebaliknya, semakin banyak orang berkumpul di sini. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat muncul dari kota dan menyelimuti area tersebut. Segera, para prajurit ini gemetar dan hampir berlutut di tanah. Yang maha kuasa, yang maha kuasa telah mengambil tindakan. Semua orang berteriak saat merasakan tekanan. Siapa yang ada di dalam? Bahkan yang maha kuasa telah mengambil tindakan. Mata banyak orang berbinar ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Di kota, yang maha kuasa berjubah merah bagaikan dewa perang dengan keagungan tertinggi. Ledakan. Pada saat berikutnya, telapak tangan merah menamparkan linsuan dan naga merah. Kekosongan itu bergetar saat langit dan bumi meledak dalam sekejap. Telapak tangan merah yang menakutkan melesat seperti gunung merah. Sungguh tak tertahankan. Berdengung. Murid linsuan dan naga merah menyusut. Meskipun mereka berbicara sembarangan, mereka tidak pernah ceroboh. Bagaimanapun, pihak lain adalah yang maha kuasa. Ini juga pertama kalinya linsuan melawan yang maha kuasa. Yang maha kuasa adalah orang yang sangat berkuasa di antara para raja. Budidaya mereka biasanya berada pada level raja bintang tujuh. Orang seperti itu sangat menakutkan. Mereka mempunyai kesaktian yang dahsyat, sehingga mereka disebut yang maha kuasa. Pada saat ini, melihat telapak tangan merah menamparkan ke arah mereka, linsuan dan naga merah dengan cepat menggunakan delapan langkah naga langit dan meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya. Ledakan Telapak tangan merah itu terbanting ke bawah dan meledakkan kehampaan. Namun, linsuan dan naga merah berhasil menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Dia benar-benar mengelak. Sosok perkasa berbaju merah tampak terkejut. Ia tidak menyangka kedua semut ini mampu menghindari serangannya. Sungguh teknik gerakan yang aneh, hingga bisa menghindari seranganku. Pantas saja kamu berani sombong. Ternyata kamu punya teknik gerak yang aneh. Kalian berdua semut, apa kalian benar-benar berpikir bisa melawan sosok perkasa hanya dengan teknik gerakan ini? Seperti yang diharapkan dari seekor semut bodoh. Di sampingnya, sosok perkasa berbaju biru menjibir. Meskipun pihak lain menghindari serangan mereka, lalu kenapa? Mereka tidak menyangka bahwa dua semut dapat melawan mereka. Di sisi lain, ekspresi linsuan serius. Dia berkata pada naga merah, Ruzilong, ayo kita mulai. Coba tunda dia. Baiklah. Ruzilong mengangguk. Dia kemudian mengeluarkan sepuluh ribu binatang ding dan beberapa perisai kuno muncul di sekelilingnya. Sebelumnya, linsuan telah memberinya beberapa harta karun tingkat bumi, dan sekarang, dia menggunakannya. Sesaat kemudian, dia mengayunkan ekor naganya dan dengan cepat menyerang ke depan. Ular kurang ajar, kamu mendekati kematian. Aku akan merebusmu dengan sup ular hari ini. Sosok perkasa berbaju merah itu mencibir. Pihak lain sebenarnya berani datang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Di sisi lain, linsuan juga menggunakan alam pedang naga dan langsung menyelimuti sosok perkasa itu dengan warna biru. Sosok perkasa berbaju biru tidak mengelak sama sekali, juga tidak melawan. Ini karena kerajaan Raja Bintang V tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dia ingin melihat dari mana kepercayaan pihak lain itu berasal. Metode apa yang dia miliki untuk bersaing dengan sosok perkasa? Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya seolah-olah itu adalah dunia ilmu pedang. Adapun sosok perkasa berbaju biru, cahaya biru tak berujung mengelilinginya, membentuk lonceng dewa besar untuk melindungi tubuhnya. Nak, aku menyarankanmu untuk menyerah dengan patuh. Panggil orang di belakangmu. Kamu sendiri tidak bisa membuat susunan pembunuhan seperti itu. Aku benar-benar ingin tahu dari vaksi mana kamu berasal. Apakah mereka mengirimkan sosok perkasa kali ini? Sosok perkasa berbaju biru sama sekali tidak menganggap serius linsuan. Menurutnya, pasti ada ahli lain yang bersembunyi di kota itu. Kamu ingin menemukan orang di belakangku? Tentu, kalahkan aku dulu. Kemudian, dia mengeluarkan pedang iblis sembilan kegelapan, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Alam pedang naga di sekitarnya bekerja sama dan dengan cepat menebas pedang ki yang mengejutkan, menebas ke depan. Itu seperti lautan luas, sangat menakutkan. Percuma saja, sosok perkasa berbaju biru tampak menghina. Dengan lambayan lengan bajunya, cahaya biru besar muncul, menghalangi pedang ki yang memenuhi langit. Kemudian, dia mendengus dingin, dan pedang ki di sekelilingnya hancur berkeping-keping. Apakah kamu melihat itu, nak? Seranganmu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Ekspresi linsuan serius. Dia harus mengakui bahwa sosok perkasa itu terlalu menakutkan. Dengan serangannya, bahkan orang suci pun harus menahannya dengan seluruh kekuatannya. Namun, pihak lain hanya melambaikan telapak tangannya dan menghancurkan semua pedang nyaki. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun, karena dia sudah memutuskan untuk bergerak, dia tentu saja tidak bisa mundur. Dia menginjak kakinya dan berubah menjadi cahaya pedang, menebas dengan pedang iblis di tangannya. Percuma saja, sosok perkasa berbaju biru itu mencibir dengan nada menghina. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih udara. Berdengung. Tiba-tiba, seluruh kekosongan itu dipenjara. Seolah-olah rawa tak terlihat muncul di sekelilingnya, menyebabkan kecepatan linsuan menurun dengan cepat. Dengan mendengus dingin, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh linsuan dan lolos dari batasan ruang. Kemudian, pedang iblis itu menusuk ke depan. Serangan pedang ini bahkan membawa oman naga yang keras dan jelas. KKK. Pedang iblis 9 kegelapan menebas layar cahaya biru, menciptakan tabrakan yang mengejutkan. Kemudian, itu robek. Namun, hanya itu yang bisa dia lakukan karena pedang iblis itu tidak bisa melangkah lebih jauh. Hmm. Kali ini, sosok perkasa berbaju biru juga terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan merobek layar cahaya birunya. Ini sungguh mengejutkannya. Namun, dia tidak berpikir bahwa itu adalah kemampuan linsuan. Sebaliknya, dia menata pedang iblis 9 kegelapan. Dia tidak menyangka seekor semut akan memiliki pedang harta karun seperti itu. Tampaknya itu setidaknya merupakan harta karun tingkat bumi tingkat atas. Tidak buruk, tidak buruk. Saya kebetulan kekurangan senjata yang cocok. Kamu bisa memberiku pedang iblis ini. Sosok perkasa dengan mata biru bersinar. Jelas sekali bahwa dia mengincar pedang iblis itu. Berikan pada pantatmu. Lin Suan mendengus. Jiwa pedang naga besar diaktifkan dengan gila-gilaan, dan kekuatan bertarungnya meningkat lagi. Pedang Ki yang menakutkan menyapu kehampaan. Di saat yang sama, dia mengayunkan tangan kirinya. Aura kekerasan tinju naga hitam apokaliptik berubah menjadi naga hitam ganas dan bergegas keluar. Bum-bum-bum. Tinju naga hitam apokaliptik mengguncang gunung dan sungai dan meledakkan kehampaan. Namun, ketika mengenai layar cahaya biru, ia seolah menyatu dengan laut. Itu hanya menyebabkan percikan kecil dan tidak menghancurkan layar cahaya biru sepenuhnya. 1887 Semut, kamu terlalu lemah. Sosok perkasa berbaju biru itu mencibir dan melambaikan tangannya. Kekuatan mengerikan langsung mengalir menuju Lin Suan. Tiba-tiba, kulit kepala Lin Suan menjadi mati rasa. Dia merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat berikutnya, dia melakukan delapan langkah naga langit dan dengan cepat menghindar. Di saat yang sama, armor hitam melilit tubuhnya. Suara mendesing. Dia muncul di sisi lain dan menghindari sebagian besar serangan. Namun, kekuatan dari sosok perkasa itu terlalu mengerikan. Beberapa gempa susulan menghantamnya dan membuatnya terbang. Ledakan. Lin Suan menabrak lebih dari selusin bangunan sebelum dia berhenti. Sosok perkasa berbaju biru itu mencibir dengan tangan di belakang punggung. Semut. Ini sudah berakhir. Lalu dia berhenti memperhatikan Lin Suan dan berbalik untuk melihat medan perang lainnya. Di sisi lain, naga merah juga terlempar terbang. The Scientist of All Beginnings dan Liu Mingyue terkunci dalam pertempuran sengit. Raja-raja lainnya mencoba yang terbaik untuk menahan pemboman susunan tersebut. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak susunan di sini. Itu terlalu merusak pemandangan. Lebih baik hancurkan saja. Kedua sosok perkasa itu mencibir dan memutuskan untuk menyerang susunan di sekitar mereka. Ledakan. Ledakan. Namun, saat mereka hendak mengambil tindakan, energi mengejutkan meledak di dua reruntuhan di belakang mereka. Lalu dua sosok muncul. Salah satunya adalah Lin Suan. Rambut hitamnya menari dengan liar, dan tubuhnya dikelilingi oleh pedangki. Armor hitam bersinar terang dan menutupi tubuhnya. Oleh karena itu, dia terkena pukulan, namun cederanya tidak fatal. Di sisi lain, naga merah juga memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dia memiliki tubuh naga dewa dan awalnya adalah sosok yang perkasa. Oleh karena itu, pada saat ini, meskipun serangan itu melukainya, namun tidak menghancurkan tubuh naganya. Orang tua, kamu berhasil membuatku marah. Saya akan memberi tahu Anda betapa kuatnya saya. Lin Suan mengertakkan giginya. Jiwa pedang naga di tubuhnya telah mencapai batasnya dan hendak keluar dari tubuhnya. Di sisi lain, naga merah meraung dengan ganas. Pak tua sialan, beraninya kau memukul Benhuang. Benhuang akan mencabik-cabikmu. Membunuh. Membunuh. Setelah dua kali mengaum, Lin Suan dan naga merah bergegas lagi. Mengaum. Naga merah itu meraung, dan tubuhnya tiba-tiba melebar menjadi naga dewa sepanjang seratus meter. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menyerang ke depan. Kekuatan naga yang mengerikan memenuhi udara. Apa, itu sebenarnya adalah naga dewa? Kali ini, yang maha kuasa berpakaian merah mengerutkan kening. Ia tidak menyangka kalau makhluk yang ia kira ular ternyata adalah seekor naga. Ledakan. Sesaat kemudian, dia menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk melawan naga merah. Di sisi lain, tubuh Lin Suan juga bersinar dengan cahaya kemasan. Aura mengerikannya membubung ke langit. Bayangan pedang berbentuk naga muncul di depannya, dan dia meraihnya. Ledakan. Dengan ayunan pedang, pedang ki yang menakutkan itu seperti lautan luas. Bocah tak berguna, sosok perkasa berbaju biru itu mencibir dengan nada menghina. Dia melambaikan telapak tangannya lagi dan menamparkan ke depan. Dia bisa dengan mudah menghancurkan serangan seperti itu. Ledakan. Retak-retak. Namun, kali ini ekspresinya berubah. Itu karena pedang ki yang menakutkan telah membelah layar cahaya biru dan menebas telapak tangannya. Bekas luka berdarah muncul di telapak tangannya. Bagaimana mungkin, dia benar-benar menerobos pertahananku. Sosok perkasa berbaju biru menyipitkan matanya tak percaya. Dia adalah sosok yang perkasa, eksistensi tertinggi. Bahkan orang suci tidak dapat menembus pertahanannya, tetapi Raja Bintang V di depannya telah berhasil melakukannya. Sungguh sulit dipercaya. Bocah sialan, beraninya kau menyakitiku. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Sosok perkasa berbaju biru itu sangat marah. Sebelumnya, saat dia bertarung dengan Lin Suan, dia seperti kucing yang bermain dengan tikus. Menurutnya, Lin Suan hanyalah seekor semut yang bisa dihancurkan dengan sedikit kekuatan. Sekarang, dia digigit semut. Dia tidak tahan. Huff, jadi bagaimana jika kamu adalah sosok yang perkasa? Hari ini, aku akan menantang surga. Ekspresi Lin Suan dingin, dan pedangki yang menakutkan keluar dengan cepat. Mengaum. Pedangki yang mengerikan berubah menjadi naga hitam yang memancarkan kekuatan yang kuat dan menyerang ke depan. Berat, kamu masih belum berpengalaman untuk bertarung denganku. Sosok perkasa berbaju biru mencibir dan meludahkan sungai begelombang yang menyapu Lin Suan. Pada saat berikutnya, pedangki naga sejati bertabrakan dengan sungai yang menderu, memancarkan energi dahsyat di udara. Menghadapi energi ini, sosok perkasa berbaju biru tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang Lin Suan. Lin Suan mengenakan black battle armor dan menggunakan delapan langkah naga langit, dia menghindar dengan cepat. Berdengung. Dalam sekejap mata, sosok perkasa berbaju biru tiba di dekat Lin Suan dan menamparkan telapak tangannya lagi tanpa ampun. Murid Lin Suan mengerut saat dia merasakan bahaya yang fatal. Pada saat berikutnya, dia membalik tangan kirinya dan tombak Dewan Raka muncul di tangannya. Dia menusuk ke depan. Aura menakutkan melesat ke langit dan menembus kehampaan hingga bertemu dengan telapak tangan yang menakutkan. Ledakan. Dengan ledakan, Lin Suan dikirim terbang dan memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Namun, sosok perkasa itu juga mundur tiga langkah. Itu adalah harta karun tingkat bumi atas lainnya. Sosok perkasa berbaju biru itu terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki begitu banyak harta. Anak baik, sepertinya aku meremehkanmu. Tapi saat kamu mati, semua harta yang ada padamu akan menjadi milikku. Kali ini, sosok perkasa dalam aura biru bangkit kembali. Dia seperti Raja Iblis yang bisa menghancurkan sembilan langit. Berdengung. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan gelombang suara yang menakutkan dari mulutnya. Gelombang suara itu seperti suara setan yang membawa serangan jiwa yang kuat. Para raja di sekitarnya juga terpengaruh. Serangan jiwa yang mengerikan. Semua prajurit di sekitar mundur. Mereka tidak berani melawan akibat gelombang suara. Untuk sesaat, ada ruang hampa di sekitar Lingsuan. Anak laki-laki itu ingin bersaing dengan sosok perkasa. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia pasti sudah mati. Serangan ini pasti akan memadamkan jiwanya. Para prajurit dari Tanah Suci segala permulaan yang bertarung melawan formasi di kejauhan mencibir ketika mereka melihat ini. Bersaing dengan kekuatan jiwa. Lingsuan mencibir. Kekuatan jiwanya saat ini tidak lebih lemah dari sosok perkasa itu. Oleh karena itu, kekuatan jiwanya menyembur keluar dan berubah menjadi pedangki transparan yang menebas ke depan. Ledakan. 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 Kekuatan jiwa keduanya bertabrakan di udara dan menyapu ke segala arah dengan mereka sebagai pusatnya. Pada saat ini, tidak hanya para raja di kota yang merasakan tekanan jiwa yang kuat, tetapi bahkan para pejuang yang menyaksikan pertempuran di luar kota gemetar dan hampir berlutut di tanah. Itu adalah serangan jiwa. Ya Tuhan, siapa yang bertarung? Hanya auranya saja yang sulit ditolak. Sosok perkasa. Ini jelas merupakan pertarungan antara dua sosok perkasa. Astaga, organisasi misterius itu benar-benar menakutkan. Mereka bisa mengirimkan sosok-sosok perkasa. Di luar tembok kota, seruan terdengar. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi di dalam, mereka menilai bahwa itu adalah pertarungan antara dua sosok perkasa berdasarkan fluktuasi energi dan kekuatan-kekuatan jiwa. Tentu saja, ini hanya dugaan mereka. Jika mereka melihat bahwa orang yang bertarung dengan sosok perkasa itu adalah Lin Suan, betapa terkejutnya mereka. 1888 Di kota, sosok perkasa berbaju biru tampak sangat kesal. Menurutnya, pihak lain berani melawannya dengan kekuatan jiwa, yaitu mendekati kematian. Tapi sekarang, dia menyadari bukan itu masalahnya. Kekuatan jiwa pihak lain sangat kuat dan telah mencapai tingkat sosok yang perkasa. Itu sama sekali tidak lebih lemah dari miliknya. Dia tidak percaya sama sekali. Jika seorang suci mengandalkan berbagai kekuatan magis dan harta sihir untuk melawannya hingga seri, dia akan terkejut. Meski kaget, dia tetap bisa menerimanya. Namun pihak lain hanyalah Raja Bintang V, yang bahkan lebih lemah dari orang suci. Belum lagi bertarung melawan sosok perkasa seperti dia. Tapi sekarang, pihak lain telah melakukannya. Meskipun dia dirugikan, dia tidak bisa membunuh pihak lain dalam waktu singkat. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah pihak lain memiliki harta sihir dan kekuatan magis yang tak ada habisnya, dan semakin sering dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Siapa yang tahu kalau ini adalah kekuatan tempur pamungkas pihak lain. Mungkin akan meningkat setelah beberapa saat. Di sisi lain, sosok perkasa berbaju merah juga berteriak dengan marah. Jelas sekali, dia juga mengalami pukulan keras. Pada saat ini, naga merah sangatlah kuat. Meskipun dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatan magisnya, dia cukup kuat untuk melawan sosok perkasa. Oleh karena itu, keduanya bertarung dengan sengit, dan sosok perkasa berbaju merah benar-benar terkendali. Adapun prajurit lain di kota, mereka semua tercengang. Praktisi bela diri Tanah Suci yang bertarung melawan barisan terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka pihak lain mampu melawan sosok perkasa. Sungguh menakjubkan. Sialan, siapa mereka? Bagaimana mereka bisa melawan sosok yang perkasa? Iya Tuhan, aku tidak sedang bermimpi, kan? Orang-orang ini sangat terkejut sehingga satu atau dua dari mereka begitu bersemangat hingga mereka secara tidak sengaja lupa membela diri dan langsung terbunuh oleh susunan tersebut. Berengsek, berhenti menonton, cepat dan bertahan. Mari kita bertarung melawan susunan ini terlebih dahulu. Bahkan jika mereka bisa melawan sosok yang perkasa, mereka sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Teriakan marah datang satu demi satu, dan orang-orang ini sekali lagi bertarung melawan susunan di langit dengan seluruh kekuatan mereka. Di sisi lain, dua wanita mirip peri juga bertarung sengit. Namun merasakan situasi di depannya, wajah cantik Saintes of All Beginnings juga berubah. Tidak mungkin, bagaimana mereka bisa melawan sosok yang perkasa? Orang suci dari segala permulaan terkejut. Tidak ada yang mustahil. Meskipun dia hanya Raja Bintang 5, kekuatannya benar-benar di luar imajinasimu. Orang suci biasa bukanlah tandingannya. Apa, putra suci biasa bukan tandingannya? Gadis suci segala permulaan sangat terkejut kali ini. Putra dan putri suci adalah para jenius terbaik di generasi muda. Namun, para orang suci juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Beberapa biksu yang lebih kuat memang bisa melihat melalui hengneng. Namun, jumlahnya tidak banyak. Namun, dia sama sekali bukan putra suci. Dia hanya seorang Raja Bintang 5, namun dia mampu melawan yang maha kuasa pada saat ini. Ini sungguh mengejutkannya. Sial, di mana kamu menemukan orang seperti itu? Orang suci dari segala permulaan memandang Liu Mingyue dengan niat membunuh yang melonjak di matanya. Dia tidak bisa memahaminya. Liu Mingyue hanyalah seseorang yang telah ditinggalkan oleh Tanah Suci. Bagaimana dia bisa menemukan penolong yang begitu kuat? Huff! Liu Mingyue tidak mau menjawab sama sekali. Sebaliknya, dia mempercepat serangannya. Dia tahu bahwa meskipun Lin Suan dan Naga Merah kuat dan bisa melawan makhluk kuat, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Bagaimanapun juga, kekuatan dari sosok yang kuat terlalu menakutkan, jadi dia harus menghabisi Saintes of All Beginnings sesegera mungkin. Kau ingin mengalahkanku? Anda sedang melamun. The Saintes of All Beginnings secara alami memahami hal ini dan segera menjibir. Saat ini, dengan penanaman penuh di Tanah Suci, kekuatannya masih sangat menakutkan. Dia percaya bahwa dia pasti telah melampaui Liu Mingyue. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan melesat ke depan. Aura kekacauan yang tak ada habisnya menyembur keluar, dan kilatan petir yang kacau meledak di udara seperti guntur. Sejumlah besar energi terbang di udara, yang sangat menakutkan. Liu Mingyue tergerak karena pihak lain memang terlalu kuat. Namun, dia juga mendapatkan banyak peluang, dan kekuatan tempurnya telah mencapai level Putri Suci. Oleh karena itu, meskipun dia terkejut, dia tidak takut. Saat berikutnya, Liu Mingyue melambaikan pedang daun willow di tangannya, yang berubah menjadi potongan cahaya pedang yang menghancurkan segalanya dan sepenuhnya melarutkan telapak tangan cahaya yang mengerikan itu. Orang suci dari segala permulaan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Liu Mingyue juga telah mencapai level Putri Suci. Sebelum dia menjadi orang suci, dia dan Liu Mingyue sama-sama adalah orang suci dalam pelatihan. Namun, sekarang dia telah menjadi Putri Suci dan menerima budidaya penuh di tanah suci. Kekuatannya telah meningkat pesat dan secara langsung mencapai level Putri Suci. Selain itu, dia berpikir bahwa Liu Mingyue masih berada di level calon Putri Suci. Meskipun hanya ada perbedaan dua kata, jarak antara Putri Suci asli dan calon Putri Suci sangatlah besar. Itu seperti celah antara langit dan bumi yang tidak bisa dilintasi. Namun, yang mengejutkannya adalah Liu Mingyue juga berhasil menembus dan mencapai level Putri Suci sejati. Hal ini sangat mengejutkannya. Huh, jadi bagaimana kalau kamu sudah mencapai level Putri Suci? Dibandingkan denganku, kamu masih tertinggal jauh. Karena kamu tidak memiliki tanah suci untuk mendukungmu. Berbicara tentang ini, ekspresi saintest of all beginnings sangat serius. Aura kacau yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, domain besar yang kacau balau membubung ke langit dan menyapu ke arah Liu Mingyue. Liu Mingyue berteriak dingin, tidak takut sama sekali. Wilayah rajanya juga muncul. Saat berikutnya, kedua domain itu bertabrakan di udara. Ledakan, ledakan. Ini adalah pertempuran yang sengit. Keduanya memiliki kekuatan tempur Putri Suci, jadi pada saat ini, mereka berimbang. Kedua wilayah raja terus bertabrakan, mengeluarkan cahaya cemerlang satu demi satu. Kehampaan retak, bumi bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Saintest of all beginnings seperti peri. Ekspresinya dingin, dan telapak tangannya bergerak dengan energi yang kuat dan niat membunuh yang mengerikan. Liu Mingyue juga merasakan tekanan yang besar, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia dengan tenang menghadapinya. Karena dia yakin dia pasti bisa membunuh lawannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah tabrakan domain yang sengit, keduanya terus mundur dan memuntahkan darah. Pada saat ini, dibalik wajah cantiknya, ada jenis kecantikan yang berbeda. Membunuh. Liu Mingyue berteriak dengan tatapan membunuh. Keduanya adalah Putri Suci, jadi dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuh lawannya. Saat berikutnya, dia mengubah rute sebelumnya. Alih-alih menjadi sangat halus, dia membuka dan menutup lebar-lebar. Pedang panjang di tangannya seperti pedang iblis, menebas ke segala arah. Pada saat ini, Liu Mingyue tampaknya telah berubah menjadi iblis, yang sangat menakutkan. Ekspresi saintes of all beginnings akhirnya berubah. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menekannya. Hal ini membuatnya sangat gelisah dan bahkan sedikit gila. Tidak mungkin, sial, ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Jalang, pergilah ke neraka. Orang suci segala permulaan benar-benar marah. Setelah menjadi Putri Suci, dia lebih unggul dan tidak menganggap serius semua lawan sebelumnya. 1889 Namun, Liu Mingyue, mantan lawannya, tidak lebih lemah darinya saat ini. Faktanya, dia bahkan lebih kuat darinya. Orang suci dari segala permulaan tidak dapat menerima ini. Sialan, pergilah ke neraka. Ekspresi saintes of all beginnings sedikit galak. Saat berikutnya, tangan rampingnya dengan cepat membentuk segel, dan cahaya tak berujung muncul dari wilayah rajanya. Akhirnya, energi keos dengan cepat bergetar dan menjelma menjadi sosok yang persis sama dengan saintes of all beginnings. Sebanyak tiga sosok muncul, masing-masing seperti saintes of all beginnings yang sebenarnya. Ini adalah doppelganger yang kacau balau. Lin Suan telah membunuh doppelganger seperti itu sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka saintes of all beginnings akan menyempurnakan tiga doppelganger yang kacau. Tiga kembaran pangsit muncul, mengambang di wilayah raja. Mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka duduk bersila di udara, memancarkan aura misterius. Masing-masing dari mereka sempurna dan luar biasa, seolah-olah mereka adalah peri yang turun dari surga. Tangan ramping mereka membentuk segel, membentuk segel aneh satu demi satu. Kemudian, aura besar menyembur keluar dari tubuh mereka, membentuk diagram dao di langit yang ingin menekan Liu Mingyue. Sangat kuat. Liu Mingyue tergerak. Dia tahu tentang kembaran kacau semacam ini, tapi dia belum mengembangkannya saat itu. Dia tidak menyangka pihak lain yang mengolahnya. Dia tahu akan ada pertempuran sengit, jadi dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, baju besi ungu muncul di tubuhnya, menutupi seluruh tubuh halusnya. Setelah melakukan pertahanan yang baik, Liu Mingyue akhirnya menyerang. Dia mengangkat tangan kirinya, dan cahaya kacau yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Lalu, dia menamparkan. Energi kacau berjatuhan di seluruh langit, membentuk kunpeng. Itu sangat besar, menghancurkan sembilan langit, dan dengan cepat terbang menuju Saintes of All Beginnings. Huh. Saintes of All Beginnings mendengus dingin, dan wilayah raja di belakangnya berkedip-kedip. Telapak tangan ketiga doppelganger yang kacau itu terus-menerus mengganti segel. Setiap doppelganger berkembang dengan cahaya yang sangat terang. Mereka seperti peri, sangat sakral. Krune yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh ketiga doppelganger, berubah menjadi tangan surgawi yang menamparkan ke depan. Ledakan. Pada saat berikutnya, telapak tangan seperti batu giyok putih bertabrakan dengan kunpeng yang menakutkan. Langit runtuh dan bumi retak. Energi kekerasan membentuk badai, menyebar ke segala arah. Ledakan. Ledakan. Bangunan di sekitarnya langsung runtuh. Bahkan seniman bela diri All Beginnings Holy Land yang jauh dan formasi susunan di langit pun terpengaruh dan meredup. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Suara mendesing. Tubuh Liu Mingyue bergoyang, dan pedang daun willow di tangannya melepaskan cahaya pedang, membelah badai energi yang mengerikan itu. Kemudian, dia dengan cepat menyerang ke depan. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas Saintes of All Clans dan menebas dengan pedang panjangnya. The Saintes of All Beginnings melihat pemandangan itu dengan cahaya aneh di matanya yang indah. Tiga klon di belakangnya memberikan lebih banyak rune. Saat dia melambaikan tangannya, itu membentuk layar cahaya yang menakutkan. Ledakan. Keduanya bertempur gila-gilaan. Cahaya mengerikan membumbung ke langit. Setiap tebasan Liu Mingyue lebih kuat dari tebasan sebelumnya. Dia seperti dewa iblis, membelah layar cahaya dan turun dengan paksa. Saintes of All Beginnings memasang ekspresi muram di wajahnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya. Meskipun dia diselimuti oleh seluruh wilayah raja, dia masih bisa merasakan betapa menakutkannya cahaya pedang itu. Cahaya pedang lawannya terlalu kuat. Itu benar-benar menghancurkan tujuh lapisan penghalang cahayanya. Jarak keduanya sangat dekat, hanya beberapa meter. Jika dia terkena cahaya pedang Liu Mingyue, itu pasti bukan lelucon. Dia pasti akan terluka parah. Sialan, bagaimana perempuan jalang ini bisa menjadi begitu kuat? Orang suci dari segala permulaan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Liu Mingyue bahkan lebih menakutkan darinya. Ini sungguh luar biasa. Berdengung. Berdengung. Namun, dia tidak mau mengaku kalah. Saat berikutnya, ekspresi tekat muncul di mata indahnya. Kemudian, telapak tangannya membuat gerakan aneh. Tiga klon di belakangnya tiba-tiba membuka mata mereka, dan cahaya keluar. Tanda di tubuh mereka bersinar lebih terang, dan tangan mereka yang seperti batu giok dengan cepat membentuk segel yang aneh. Kemudian, mereka membuka sedikit bibir merah mereka, dan suku kata aneh muncul di kehampaan. Itu seperti suara alam, itu sangat misterius, dan setiap suku kata membawa energi yang menakutkan. Suku kata dan rune ini semuanya disuntikkan ke dalam Saintes of All Beginnings, membuatnya bersinar seperti Dewi. Ledakan. Saat berikutnya, dia melambaikan telapak tangannya yang putih, terus-menerus menamparnya, dan bergegas ke langit. Berkas cahaya terang melayang ke segala arah. Pada saat ini, Saintes of All Beginnings memang sangat kuat. Dia seperti guanyin seribu tangan, terus-menerus melambaikan tangan surga yang seperti batu giok. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, meraih ke depan. Huh! Apakah menurutmu kemampuan ilahi Doppelganger-mu tidak terkalahkan? Hari ini, aku akan menghancurkan kekuatan ilahimu. Menghadapi tangan surga yang menakutkan, Liu Mingyue mendengus dingin. Kekuatan lawannya juga di luar ekspektasinya, namun dia masih memiliki kekuatan ilahi yang lain. Pedang Iblis Penentang Surga Ini adalah teknik kuno yang hilang. Kekuat dan Menakutkan Namun, meskipun kekuatan ilahi ini sangat menakutkan, Raja biasa tidak berani menggunakannya sama sekali karena berbahaya. Pedang Iblis Penentang Surga ini ditenagai oleh kekuatan spiritual dan kekuatan hidup seseorang di dalam tubuh untuk mengerahkan kekuatan terbesarnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang membunuh lawannya, sebagian besar tubuhnya akan terluka. Seseorang bahkan mungkin jatuh sakit parah, dan dalam kasus yang serius, meninggal. Oleh karena itu, masyarakat awam tidak berani menggunakannya sama sekali. Tanpa diduga, untuk mengalahkan Saintes of All Beginnings, Liu Mingyue bahkan harus menggunakan kekuatan ilahi terlarang ini. Mendengar bahwa Liu Mingyue menggunakan Pedang Iblis Penentang Surga, murid Saintes of All Beginnings menyusut tajam. Dia telah mendengar tentang kekuatan ilahi ini. Dia hanya tidak menyangka Liu Mingyue akan memiliki kekuatan ilahi yang begitu menakutkan. Kamu ingin menggunakan Pedang Iblis Penentang Surga. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sepertinya Anda hanya bisa berhenti di sini. Orang suci dari segala permulaan mencibir. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Liu Mingyue biasa saja. Kalau tidak, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan Pedang Iblis Penentang Surga. Huh. Di sisi berlawanan, Liu Mingyue mendengus dingin dan tidak menjawab sama sekali. Namun, aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Gumpalan Kelsky yang buram mulai berkumpul di sekelilingnya. Itu membentuk bayangan Pedang Samar yang terus berputar. Ketika bayangan Pedang pertama muncul, wajah Liu Mingyue langsung menjadi pucat. Kekuatan hidupnya telah banyak diambil, tetapi auranya memang semakin kuat. Teknik rahasia semua permulaan. Melihat pemandangan ini, Saintes of All Beginnings tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat mendesak tiga klon di belakangnya untuk menembakkan tanda misterius. Mereka mengembun menjadi perisai cahaya di depannya. Baju besi perunggu keluar dari tubuhnya dan melilit tubuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata dingin. Huh. Mari kita lihat apakah Pedang Iblis Penentang Surga atau teknik rahasia segala permulaan milikku lebih kuat. Orang suci dari segala permulaan mendengus dingin. Di sisi berlawanan, Liu Mingyue tiba-tiba membuka matanya. Pola Dao yang aneh berkedip-kedip di matanya yang indah. Itu seperti pola setan, memancarkan energi yang menakutkan. 1890. Memotong. Sambil berteriak, Liu Mingyue melambaikan tangannya, dan Pedang Daun Willow di tangannya menebas dengan cepat. Cahaya pedang yang menakutkan bersinar seperti pelangi, menembus kehampaan. Itu menebas ke arah depan dengan kekuatan besar. Angin di sekitarnya bertiup kencang, dan guntur serta kilat turun. Saat pedang itu ditebas, dunia kehilangan warnanya. Cahaya pedang yang menakutkan sangat kuat di antara langit dan bumi, dan energi yang melonjak-melonjak ke depan seperti gelombang. Sinar pedang besar melesat langsung ke langit. Pada saat ini, semua prajurit di kota mengubah ekspresi mereka dan melihat ke belakang dengan ngeri. Ya Tuhan, teknik pedang apa ini? Mengerikan sekali. Mungkinkah ini pedang iblis penentang surga yang legendaris? Wanita ini gila. Beraninya dia menggunakan teknik iblis seperti itu. Para prajurit tanah suci merasa ngeri. Bahkan Lin Suan, yang bertarung dengan sosok yang kuat, mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kengerian pedang ini. Itu tidak lebih lemah dari pedang ki yang berisi jiwa pedang naga. Hal ini sangat mengejutkannya. Jiwa pedang naga adalah sebuah teknik suci yang menyerang, dan hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menandinginya. Namun, sungguh mengejutkan bahwa Liu Mingyue dapat menggunakan pedang iblis yang setara dengannya saat ini. Belum lagi Lin Suan, bahkan sosok kuat berbaju biru pun mengubah ekspresinya. Dia secara alami mengetahui kekuatan pedang iblis, tapi dia tidak tahu apakah Saintes of All Beginnings bisa menolaknya. Ledakan. Di depannya, energi besar menebas Saintes of All Beginnings. Saintes of All Beginnings meluncurkan pertahanan yang kuat, dan dia tidak akan menunggu kematian. Dia melambaikan tangannya, dan telapak tangan terang terangkat ke udara. Ledakan. Ledakan. Namun, telapak tangan mengerikan itu benar-benar dilahap setelah bersentuhan dengan bayangan pedang iblis. Tidak hanya itu, pedang iblis tampaknya mampu menyerap energi dari telapak tangan cahaya dan menjadi lebih mempesona dan kuat. Seperti yang diharapkan dari pedang iblis, ia bisa menelan serangan musuh dan menggunakannya sebagai energinya untuk memperkuat dirinya sendiri. Itu memang penuh dengan kekuatan iblis. Berengsek. Melihat pemandangan ini, wajah Saintes of All Beginnings menjadi semakin jelek. Dia tidak bisa melawan atau tidak melawan. Dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya dan terus menghindar. Namun, bayangan pedang itu sangat aneh dan terkunci pada Saintes of All Beginnings. Ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan berubah menjadi bayangan iblis dan menebas di depan Saintes of All Beginnings. Peng. Perisai cahaya di depannya berkedip dan bergetar hebat. Saat keduanya bertabrakan, gelombang energi yang sangat besar menyapu sembilan langit. Perisai cahaya rahasia hanya bertahan sesaat sebelum dipotong menjadi dua. Ada pun pedang iblisnya, bersinar lebih terang, menyelimuti Saintes of All Beginnings menyusut tajam. Dia merasakan ancaman kematian. Biarpun dia memakai baju besi, akan sulit baginya untuk memblokir serangan ini. Tetapi pada saat kritis ini, mata Saintes of All Beginnings bersinar dengan tekat dan dia berteriak. Pergeseran bentuk. Segera, tubuhnya menghilang dan muncul kembali di belakangnya. Di belakangnya, avatar keos muncul di tempatnya berdiri. Engah. Begitu si Doppelganger muncul, ia terbelah dua oleh pedang iblis. Sosok iblis yang menakutkan itu juga menghilang dengan cepat. Suara mendesing. Melihat ini, Saintes of All Beginnings memucat, tapi dia menghela nafas lega. Di sisi lain, tubuh Liu Mingyue bergoyang dan dia hampir terjatuh. Beban tebasan ini terlalu berat baginya. Dia merasakan kekuatan hidup di tubuhnya terkuras dengan cepat. Apalagi ada sedikit kejutan di matanya. Dia tidak menyangka Saintes of All Beginnings akan memblokir serangan mengejutkan ini dengan Doppelganger-nya. Jalang, tidak peduli seberapa kuat teknik pedangmu, resep rahasia kekacauanku berada di luar imajinasimu. Orang suci dari segala permulaan mencipir. Dia telah menggunakan Doppelganger-nya untuk menghindari serangan fatal itu. Apa yang membuatnya lebih bahagia adalah setelah dia menggunakan pedang iblis penentang surga, dia mendapat serangan balik. Kekuatannya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membunuhnya saat ini. Saat berikutnya, Saintes of All Beginnings melintas dan menyerang Liu Mingyue dengan wilayah raja. Murid Liu Mingyue menyusut tajam. Dia menderita serangan balik dari pedang iblis, dan tubuhnya sangat lemah. Kekuatan tempurnya tidak sebaik sebelumnya. Namun, melihat Saintes of All Beginnings, sentuhan tekad muncul di matanya. Saat berikutnya, dia mengangkat lengannya yang seperti batu giok lagi, dan tanda hitam muncul di matanya lagi. Pedang setan. Menghadapi Saintes of All Beginnings yang menakutkan, Liu Mingyue menampilkan pedang iblis lagi. Ah! Melihat pedang iblis muncul lagi, Saintes of All Beginnings berteriak, dan rasa puas diri di wajahnya menghilang. Itu digantikan oleh sentuhan horror. Dia segera mundur, tidak berani mendekati Liu Mingyue sama sekali. Pedang itu menebas, dan dunia runtuh. Kali ini, Saintes of All Beginnings tidak punya pilihan selain menggunakan doppelganger lain untuk memblokir pedang yang mengejutkan ini. Meski nyawanya tidak dalam bahaya, kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Karena doppelganger ini terbunuh, hal itu juga berdampak besar padanya. Sialan, kamu benar-benar menghancurkan dua doppelgangerku. Hari ini, aku harus menangkapmu dan memberitahumu bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Orang suci segala permulaan mengertakan gigi karena marah, dan dia sekali lagi menyerang Liu Mingyue. Wajah Liu Mingyue menjadi semakin pucat. Menggunakan dua pedang iblis berturut-turut menghabiskan banyak kekuatannya. Terlebih lagi, vitalitasnya telah berkurang lebih dari setengahnya. Sekarang, dia tidak berbeda dengan luka serius. Namun, cahaya aneh muncul di matanya. Saat berikutnya, Liu Mingyue mengangkat tangannya lagi tanpa ragu-ragu dan menunjukkan pedang iblis. Bukan karena dia tidak takut mati, tapi dia masih memiliki kartu truf di tangannya. Lin Xuan memiliki tiga tetes cairan spiritual berusia 10.000 tahun di tangannya, yang telah dia berikan padanya dan naga merah sebelum pertempuran. Dengan kata lain, masing-masing dari mereka memiliki setetes cairan spiritual berusia 10.000 tahun. Ini adalah hal yang bagus. Selama seseorang belum mati dan masih memiliki nafas kehidupan, seseorang dapat segera pulih setelah meminumnya. Ini juga alasan mengapa Liu Mingyue berani menggunakan pedang iblis. Orang suci segala permulaan tidak tahu bahwa ketika dia melihat Liu Mingyue menggunakan pedang iblis untuk ketiga kalinya, seluruh wajahnya berubah menjadi hijau. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana Liu Mingyue mendapat keberanian untuk menggunakan hal semacam ini. Dia masih tahu tentang pedang iblis semacam ini. Bahkan orang suci hanya bisa menggunakannya paling banyak dua atau tiga kali. Dia takut dia tidak tahan lagi. Mungkin dia akan ditelan oleh pedang iblis sebelum membunuh musuh. Sekalipun dia menggunakannya sekali, efek sampingnya sangat serius. Dia takut dia tidak akan bisa pulih sama sekali tanpa waktu satu setengah tahun. Dia tidak menyangka Liu Mingyue akan begitu gila menggunakan pedang iblis tiga kali berturut-turut. Apakah dia tidak takut mati? Kali ini, Scientist of All Beginnings memakan doppelganger terakhirnya untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu seluruh wajahnya berubah suram. Metode rahasia segala permulaannya telah rusak, dan ketiga doppelgangernya terbunuh sepenuhnya, menyebabkan kekuatannya menurun. Dia bahkan mendapat reaksi balik tertentu. Ini adalah kekuatan magis yang telah dia kembangkan sejak lama, tapi sekarang sudah benar-benar rusak. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Bagi talenta seperti mereka, waktu adalah kehidupan. Terlambat satu langkah dan mereka mungkin tertinggal dari yang lain seumur hidup. Oleh karena itu, orang suci segala permulaan mengertakan gigi dan menjadi marah karena marah.